Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pada Minggu 11 Juni 2023 bahwa pihaknya berhasil menggagalkan serangan Ukraina di salah satu kapalnya di Laut Hitam. Percobaan serangan diduga terjadi ketika enam speedboot tak berawal menargetkan kapal pengintai Priyazovir Rusia yang tengah memantau situasi dan memastikan keamanan di sepanjang rute Pipagastuk Stream dan Blue Stream di bagian Tenggara dan Laut Hitam. Pada saat serangan tersebut terjadi, sebuah pesawat tak berawal Angkatan Udara Amerika Serikat sedang melakukan pengintayan di wilayah udara bagian Tenggara Laut Hitam. Semua speedboot dihancurkan oleh militer Rusia dan kapal tidak rusak. Meski hingga kini klaim tersebut tidak dapat diverifikasi, namun dari pihak Ukraina sendiri juga belum memberi komentar atas insiden tersebut. Sebelumnya Moskwa juga sempat membuat klaim semacam itu beberapa bulan lalu dan melaporkan bahwa speedboot tak berawal Ukraina tengah menargetkan kapal pengintai lain di Laut Hitam. Namun beberapa hari kemudian, Kementerian Pertahanan Ukraina menerbitkan video yang tampaknya menunjukkan bahwa klaim yang dibuat oleh Rusia tidak benar. Terima kasih telah menonton!